Pencaluran bantuan untuk korban bencana banjir dan longsor di luwus Sulawesi Selatan dilakukan melalui udara. Bantuan diberikan menggunakan helikopter Karakal H-225M TNI Angkatan Udara yang berhasil menembus daerah terisolir di kecamatan Latimojong. Dalam sehari, helikopter membawa 4 ton makanan dan obat-obatan. Tak hanya mendistribusikan bantuan, helikopter juga mengevakuasi warga yang menjadi korban bencana banjir dan tanah longsor. Saat ini pemirsa, setidaknya ada 12 desa di Latimojong yang jalur daratnya terisolir. Usai banjir badan di dua kecamatan di Wajo, Sulawesi Selatan. Petugas dibantu oleh warga membersihkan rumah sakit umum daerah Siwa. Lumpur dibersihkan menggunakan seprotan air dari damka. Pelayanan kesehatan di rumah sakit Siwa sementara dialihkan ke posko terpadu pelayanan bencana di kompleks Pasar Sentral Siwa. Saat ini pemirsa, badan penanggulangan bencana daerah dan dinasosial masih melakukan pendataan dampak banjir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.